Intro Halo Sobat Brandly, pada materi kali ini kita akan belajar tentang teknologi ramah lingkungan. Diketahui penggunaan bahan plastik menimbulkan permasalahan. Permasalahan dimulai bahan pembuat plastik semakin menurun. Sisa sampah plastik sulit terurai. Pengurayan plastik butuh waktu ribuan tahun. Saat ini solusinya bioplastik atau plastik biodegradable, yaitu plastik dari bahan organik dan mudah terurai. Ditanya, pengurayan libah plastik menjadi permasalahan yang harus diatasi karena plastik A. Bahan yang tidak dapat diberbaharui sehingga sulit didapatkan B. Sangat membahayakan bagi seluruh komponen organisme C. Membutuhkan waktu lama untuk memecah susunan rantai karbon Atau D. Melalui proses yang cukup rumit dan butuh waktu lama Sebelum kita menentukan jawaban yang tepat, mari kita mengingat kembali tentang macam-macam sampah ya Mendengar kata sampah, tentu Sobat Brandly sudah tidak asing lagi Macam-macam sampah secara umum dibagi menjadi dua jenis Apa saja ya Sobat Brandly? Untuk mempermudah kita mengingatnya, maka kita bisa menggunakan cembatan keledai Cembatan keledainya adalah onik Apa Sobat Brandly? Cembatan keledainya adalah onik O yang pertama yaitu sampah organik Nik yang kedua yaitu sampah anorganik Sampah organik merupakan sampah yang mudah terurai Mengapa mudah terurai? Karena sampah organik berasal dari makhluk hidup ya Atau tumbuhan Contohnya yaitu daun yang kering Serta sisa-sisa makanan Itu merupakan contoh dari sampah organik Sedangkan anorganik yaitu yang dihasilkan dari bahan kimia Salah satunya yaitu plastik Plastik merupakan sampah anorganik Dia berasal dari bahan kimia Dan sulit terurai Kira-kira mengapa plastik sulit terurai? Kira-kira mengapa Sobat Brandly? Plastik sulit terurai alasannya yaitu Karena membutuhkan waktu yang lama Untuk kira-kira untuk apa? Untuk memecah susunan rantai karbon Itulah alasannya Oke sekarang mari kita tentukan jawaban yang benar Jadi pengurayan limbah plastik menjadi permasalahan yang harus diatasi Karena plastik Jawaban yang benar adalah C Yaitu membutuhkan waktu lama Untuk memecah susunan rantai karbon Selamat belajar Sobat Brandly Salam edukasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!